Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan akselerasi atau percepatan pengembangan industri GIM melalui pemanfaatan potensi pasar dan keragaman budaya sebagai inspirasi. Pada saat bersamaan, Kementerian Kominfo memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui penataan GIM yang beredar di Indonesia. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Apanyarapan, dalam penutupan IGDX 2021 Conference yang berlangsung secara hibrida dari Kuta, Bali, pada hari Minggu 21 November 2021 mengharapkan Indonesia Game Developer Exchange 2021 menjadi akselerator bagi pengembangan GIM dalam meningkatkan kualitas produk dan bisnis. Menurut Dirjen Samuel, lewat pelaksanaan IGDX 2021, lebih dari 40 pengembang GIM lokal bertemu dengan lebih dari 100 pelaku industri GIM melalui platform Meet & Match Virtual. Pada semangat kali ini, saya ingin mencapai selamat kepada 2-4 Game Developer Indonesia yang telah mengikuti IGDX Academy selama 3 bulan ini. Dengan pengalaman mendapatkan mentoring dari para praktisi industri GIM global, sebetulnya kami berharap pengalaman ini dapat memperkuat pengguna dan strategi bisnis para GIM developer untuk meningkatkan peluang ke sejatan atas GIM yang akan dihubungi pada waktu yang datang. Pemerintah terus berusaha menciptakan ekosistem teknologi dan inovasi yang dapat mendukung industri GIM Indonesia agar menjadi tua rumah di negeri sendiri. Menurut Dirjen Samuel, untuk melindungi masyarakat dan menata konten GIM yang masuk Indonesia, pemerintah menyiapkan peraturan Menteri Kominfo No. 11 tahun 2016 yang mengatur klasifikasi permainan interaktif elektronik atau Indonesia Game Rating System. Guna mempersiapkan Indonesia sebagai negara produktif dalam dunia digital, Kementerian terus mendorong pengembangan sumber daya manusia dan membangun ekosistem digital Indonesia. Menurut Direktur Ekonomi Digital Dipjen Aptika Kementerian Kominfo, Inyoman Adiarna, penyelenggaraan IGDX 2021 menargetkan untuk meningkatkan kapasitas pengembang GIM Indonesia. Peran Kominfo yang pertama adalah tentu saja kita bukan hanya Kementerian Kominfo tapi dengan semua Kementerian Lembaga adalah mendorong bagaimana game developer kita ini bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. IGDX 2021 yang terdiri atas IGDX Academy, IGDX Business, IGDX Carrier, dan IGDX Conference menjadi rangkaian kegiatan yang berisi pelatihan, pengembangan, pendampingan, serta perluasan jaringan bagi pelaku industri GIM dan pengembang GIM lokal Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.